Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara memulihkan akun WhatsApp yang disuspend atau diblokir oleh WhatsApp. Sebelumnya, WhatsApp yang diblokir ini telah saya gunakan untuk memasukkan beberapa kontak ke dalam grup tanpa persetujuan mereka. Dan tidak lama setelah itu, WhatsApp saya langsung diblokir seperti ini. Nah, jika kalian mengalami hal ini, kalian harus tahu dulu apa kira-kira penyebab WhatsApp kalian diblokir. Jika sudah, berikutnya sekarang kita mulai untuk meminta peninjauan supaya akun kita dipulihkan. Setelah itu, silakan kalian tuliskan penyebab WhatsApp kalian diblokir. Untuk contoh, saya tuliskan di sini, seseorang telah menggunakan WhatsApp saya tanpa izin dan membuat grup serta memasukkan kontak yang tidak dikenal menjadi anggota grup. Mohon dipulihkan. Jadi, walaupun kalian yang membuat kesalahan, bilang saja bahwa WhatsApp kalian telah digunakan oleh orang lain tanpa izin. Kemudian jika sudah, kita kirimkan. Kemudian ada pemberitahuan, permintaan Anda telah dikirim. Peninjauan biasanya membutuhkan waktu maksimal 24 jam. Ya, jika sudah, kita tinggalkan saja dan akan saya periksa besoknya lagi. Kemudian setelah 24 jam berlalu, saya kembali mencoba untuk login di WhatsApp yang diblokir tadi. Oke, sepertinya berhasil. Kemudian saya masukkan untuk kodenya. Mantap sekali. Akun bisa dibuka lagi. Intinya, ketika kita mengajukan untuk permohonan peninjauan, akui kesalahannya tetapi dilimpahkan ke orang lain. Bahwa akun kita telah digunakan oleh orang lain tanpa izin. Ya, sekarang untuk chatnya sudah bisa dipulihkan lagi seperti semula. Dan untuk akun WhatsApp sudah bisa digunakan seperti sediakala. Oke teman-teman, itu dia tutorial singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.